Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, sekarang kita berada di rumah khas Melayu yang bernama Limas Potong Berada di Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Di sini kita akan berpuisi yang diberi tajuk Laksamana Bintan Megat Sri Rama Kita masuk sekarang ke ruang tamu Masih berbinding papan, sahabat Ada juga foto pemilik rumah yang awal Ada juga tirai ataupun lorden khas penghubung ruangan Dan kita juga saksikan ada beberapa piagam jendela Memang mengingat kita pada masa lalu, masa kecil Dan kita sekarang ke ruang belakang ada mesin jahit Dan kita menuju ke tempat tidur Ini khas tempat tidur di zaman dulu Sahabat, pernahkah sahabat tidur di sini? Saya pernah Kita ke ruang dapur Ada juga beberapa alat tempat minum Dan kita sekarang menuju ke tungku Untuk memasak Menggunakan kayu bakar atau kayu api Ada periuk Nah ini periuk tempat masak nasi Buat kumur Dan kayu apinya disimpan di bawah tempat memasak Ataupun di bawah dapur Di zaman dulu Tempat air adalah pasu Ataupun guci Baiklah sahabat Di rumah panggung khas Melayu ini Kita akan berpuisi Tersebutlah kisah Magat Sri Rama Putra Bintan mengabdi di Johor Diberi jabatan sebagai Laksmana Laksmana Bintan Nama Tersohor Setelah berbulan-bulan mengawal perairan Melayu Menumpas perompak dan musuh kerajaan Bersabung nyawa di lautan selat ceruk dan tanjung Tokong pulau serta perkampungan Berjibaku di ombak dan bui Dalam wilayah kerajaan Laksmana pulang Membawa rindu Ingin bertemu Istri tercinta Dalam rindu dendam menunggu suami Wan Anum Mengidam Memakan nangka Seketika Lewat penghulu bendahari Membawa nangka Menuju istan Kepada penghulu bendahari Wan Anum meminta seulas nangka Lalu Diberi Bayi dalam kandungannya Mengidamkan nangka Dan teramat ingin Seulas pun Jadilah Sultan murka Kepada penghulu bendahari Mengapa nangka Untuk beta Dibelah bagi Penghulu bendahari Berpujah Terbata-bata Ampun Tuanku Beribu ampun Sembah pati Harap diampun Anak dalam kandungan Wan Anumlah Yang menginginkan nangka itu Mengidam namanya Orang kata Sultan murka Tiada kepala Puih Mana mungkin Bayi dalam kandungan Memakan nangka Panggil Wan Anum Menghadap beta Belah perutnya Buktikan Ucapanmu Penghulu bendahari Wan Anum Dan anak Dalam kandungannya Pun mati Sesampai di kota tinggi Ibu negeri Johor Dalam Rindu dendam Penuh Membara Dengan pakaian Yang masih Kotor Laksmana Menemukan istri Dan anaknya Tinggal pusara Sedih Dan amarah Berpulun murka Laksmana Laksmana bintan pun Menghadap Bendahara Berlinang air mata Sang Laksmana Berkata Sekiranya Peduka Bendahara Berkeinginan Menjadi Sultan Inilah Saat Beta Siap Jadi Penderhaga Beta Akan Menuntut Balas Hutang Jawa Dibayar Jawa Isikan Bedar Sultana Bendahara Paduka Raja pun Memanggil Datuk Temangku Duduk Berunding Di Balai Ruk Usul Datuk Temangku Dengan Mastui Yaksamana Jadi Pendur Akal Kita Dapat Menyidirkan Sultan Rujana Jabatan Sultan Jatuh Kedatuk Bendahara Paduka Raja Biar Beta Jadi Yang Dipertuan Muda Datuk Bendahara Mengangguk Setuju Mana Baik Menurut Datuk Temangku Kita Ikutlah Kudetaku Direncana Siasat Pun Direkayasa Siang Jumat Di Kota Tinggi Sang Laksemana Pun Menunai Janji Di Hadangnya Sultan Tengah Dijulang Laksemana Berhujah Dengan Lantang Raja Alim Raja Disembah Raja Lalim Raja Disangga Ditikam Nyakeris Kelambung Sultan Tikam Melanjak Memutih Darah Sultan Tuhan Pun Bersumpah Tujuh Keterunan Orang Bentan Bila Menginjakkan Kaki Di Kota Tinggi Akan Hantar Darah Keris Dicabut Terlalu Dilempar Lemparan Sultan Menusuk Megat Sultan Mahmud Mangkat Dijulang Ataupun Yang dikenal Sebagai Sultan Mahmud Dua Dalam Sejarah Dimakamkan Di Kota Tinggi Johor Sejak Itu Pupuslah Zuryat Atau Keterunan Sri Tribwana Yang Berasal Dari Bukit Sikuntang Palembang Yang Dimitoskan Sebagai Titisan Darah Iskandar Zulkarnain Sang Penaklu Negeri Negeri Di Bawah Angu Karena Sultan Yang Mangkat Tidak Memiliki Keterunan Kerajaan Johor Berikutnya Diterajui Sultan Abdul Jalil Yang Merupakan Keterunan Bendahara Tun Habib Padang Sawjana Sementara Megat Sri Rama Bersama Istri Dan Anak Nya Dimakamkan Di Sebuah Kampung Kecil Yang Letaknya Agak Jauh Dari Makam Sultan Mahmud Yang Dipumuk Konon Sumpah Sultan Mahmud Mangkat Dijulang Berlaku Kepada Orang Orang Bintang Yaitu Akan Muntah Darah Bila Menginjakkan Kaki Di Kota Tinggi Sebaga Sebagaimana Anak Cucu Laksamana Bintan Megat Sri Rama Tujuh Turunan Sahabat Menyukur 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 Silakan like, subscribe, dan menekan tombol lonceng untuk dapat mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.